Hai nah anak soleh saya Ustazah karena pembelajaran hari ini sudah selesai nanti anak ustaz Ustazah kalau belum paham saya tanya beli ke Ustazah ya nanti kita diskusi pelan-pelan oke anak soleh Ustazah itulah tadi pembelajaran hari ini misalnya besok saya lewatkan lagi ya tetap semangat ceria dan tersenyum baiklah anak soleh saya Ustazah Ustazah air ya pembelajaran hari ini lebih pernah mohon maaf Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senyum Hai nah anak soleh-soleh Ustazah jangan lupa balik bukunya lagi ya di halaman 18 nah anak ustaz Ustazah suka raga nggak harus suka dong biar badannya sehat buat dan terhindar dari penyakit oke anak soleh-soleh Ustazah nah untuk menjaga agar untuk menjaga agar kita berlari dengan baik kemudian berlari dengan baik tentu ya ada cara-caranya agar berlari itu atau kegiatan berlari itu dapat kita selesaikan dengan baik ya anak soleh-soleh Ustazah tahu nggak bagaimana cara menyelesaikan ya atau kegiatan yang kita lakukan contohnya seperti berlari kegiatan berlari dengan baik atau dengan cepat satu dengan cara mengatur nafas ya kalau nafasnya tidak diatur nanti jalannya atau larinya itu cepat capek ya kemudian selesainya juga lama ya itu cara menyelesaikan kegiatan berlari atau berjalan dengan cepat atau dengan baik oke Ustazah sudah contohkan saya contohkan ya alat pernafasan pada nama alat pernafasan pada hewan saling misang pada ikan saya contohkan aja manusia ya tadi hidung alat pernafasannya adalah hidung nanti anak Ustazah sudah menjawab disana ya contoh alat pernafasan pada hewan misang kalau ikan itu lain ikan itu menggunakan in misang nah kemudian di halaman 12 juga mengetahui pertumbuhan tinggi badan anak soleh surah Ustazah kalau ada meter nanti bisa diukur sendiri anaknya langsung dijawab di halaman 12 ya kolom paling atas mengukur tinggi badan mengukur tinggi badan kemudian bandingkan ya tinggi badan sebelumnya sampai tinggi badan sekarang oke kemudian ada di film kedua juga pernahkah anak soleh surah Ustazah mengamati tumbuhan hewan yang ada di sekitar mu kalau pernah ceritakan ya di halaman 12 kolom yang paling bawah singkat saja ya ceritanya oke anak selesai Ustazah oke baiklah kemudian di halaman 13 lanjut ya di halaman 13 juga disana ada kolom isilah tabel berikut dengan nama hewan ya nama hewan disana ada nama disana ada nama disana ada nama hewan ya kemudian di kolom pertama ada nama maluk hidup kemudian di kolom kedua berkembang biak melahirkan dan bertelur nama maluk hidup yang melahirkan atau yang bertelur contohnya contoh maluk hidup ya nama maluk hidup satu sapi ya contohnya Ustazah kasih contoh satu ya nama maluk hidup satu sapi ya kemudian cara berkembang biak dengan cara apa saya pilih melahirkankan atau bertelur ya misalnya sapi berarti sapi melahir melahirkan tingkat di halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke anak wassalis kita lanjutkan lagi ya masih di pembelajaran kedua kedua nah di pembelajaran kedua halaman 15 ini seperti yang sudah Ustazah katakan sebelumnya di halaman 15 ada dua kolom kolom pertama tentang bagaimana ciri-ciri maluk hidup sudah dijelaskan Ustazah di pembelajaran pertama nah contohnya ciri-ciri maluk hidup itu yang pertama itu bergerak oke ya itu ciri yang pertama ya nanti ciri yang kedua dan seterusnya anak-anak Ustazah akan kerjakan anak ya atau jawab ya di kolom pertama kemudian di kolom kedua anak solis-solis-solis di halaman 15 saya berikutnya nah disana ada sebuah kata ya sebuah kata sama seperti pelajaran sebelumnya waktu di kelas 2 yaitu membuat kalimat ya hanya di pembayarannya di kelas 3 ini katanya berbeda karena mengenai tumbuhan jadi katanya yang akan dibuat menjadi kalimat ya cuma berbeda tapi sama ya alurnya membuat kalimat menggunakan kata yang sudah ada di sini ya contohnya contohnya berkembang biak makanan tumbuh bernafas bergerak jadi buatlah kalimat sesuai dengan kata yang ada di sini ya saya akan contohkan satu ya nomor 1 gajah berkembang biak gajah berkembang biak dengan cara melahirkan ya gajah yang gajah berkembang biak saya akan contohkan satu ya nama 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 hewan ya gajah berkembang biak gajah berkembang biak dengan cara melahirkan itu contoh satu oke itu laman 15 atau bertelur ya biasanya sapi berarti sapi melahirkan tingkat di conteng oke anak soleh saya kemudian lanjut di halaman 4 14 nah di halaman 4 14 nah di halaman 14 di penubasan pertama kolom pertama kolom pertama disana pertanyaannya apakah tumbuhan memerlukan makanan jelas anak soleh usaha tumbuhan itu memerlukan makanan kalau tidak memerlukan makanan otomatis tumbuhan itu akan mati tidak bisa tumbuh atau tidak bisa berkembang sama dengan manusia tentunya usaha kalau usaha dimakan otomatis usaha akan lemas ya lemas kemudian mudah sakit ya sama seperti tumbuhan juga perlu makanan ya atau asupan kemudian apa makanan apa makanan untuk tumbuhan ada yang tahu enggak apa makanan untuk tumbuhan nah selain selain tumbuhan itu memerlukan makanan ada makanan juga untuk tumbuhan apa namanya apa yang bisa kalau bisa usaha kan contohkan ya salah satu makanan untuk tumbuhan yaitu ayo apa A air kalau tumbuhan tidak tidak memerlukan air atau tidak dikasih air untuk kita tidak menyerah minyak otomatis tumbuhan itu akan mati tidak bisa berkembang berkembang anak surat surat usaha sudah paham sampai disini nanti kalau belum paham atau belum mengerti nanti usaha akan menjelaskan lagi ya semangat lepas tersin oke ustazah lanjutkan lagi ya ciri-ciri makhluk hidup itu sepertinya sudah saya jelaskan kemarin ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama itu bergerak nah selain bergerak juga makhluk hidup juga tentu mempunyai alat pernapasan ya itu mempunyai alat pernapasan contohnya seperti manusia ya alat pernapasan pada manusia itu hidup ya nah kemudian di halaman sebelas saya lanjutkan ada nanti penugasan disana kolom pertama yaitu ada penugasan apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan nah saya contohkan tadi kalau manusia itu alat pernapasannya itu melalui hidup nah kalau disini peluasannya nanti anak-anak usaha akan menjawab nama alat pernapasan pada tumbuhan ya saya akan contohkan satu alat pernapasan pada tumbuhan satu contohkan rambut akar rambut akar ini fungsinya yaitu mengisap air dan mengeluarkan pada tumbuhan lain maksudnya mengeluarkan pada tumbuhan lain misalnya dia misalnya 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 pohon misalnya pohon kelapa pisang misalnya kalau ada tumbuhan lain di sekitarnya jadi dia akan mengeluarkan air atau mengeluarkan manfaat air di sekitar tanaman di sekitarnya ya jadi itu fungsi rambut akar ya jadi mengisap air dan mengeluarkan atau menyadurkan pada tumbuhan yang ada di sekitarnya ya itu contoh dari ustazah kemudian untuk penungasan yang kedua di kolom kedua di halaman sebelas nah disana nanti anak soleh-soleha akan menyebab nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan nah contohnya kalau manusia itu alat pernafasannya itu hidung kalau ikan itu melalui insang yang ada disininya ikan nanti saya nanti anak soleh-soleha ada contohnya di gambar ya ada gambar ikan disana saya contohkan ya alat pernafasan pada nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan saya contohkan aja manusia ya tadi hidung alat pernafasannya adalah hidung nanti nanti ustadu saja akan jawab disana ya contoh alat pernafasan pada hewan insang kalau ikan itu selain ikan itu menggunakan insang nah kemudian di halaman 12 juga mengetahui pertumbuhan tinggi badan anak soleh-soleha ustazah kalau ada yang tersebut diukur yang tersebut di halaman 12 kolom paling atas mengukur tinggi badan mengukur tinggi badan kemudian tinggi badan sebelumnya tinggi badan sekarang oke kemudian ada di film kedua juga pernahkah anak soleh-soleha ustazah mengamati tumbuhan hewan kalau pernah ceritakan ya di halaman 12 kolom paling bawah singkat saja ya ceritanya oke anak harus kayak oke baiklah kemudian di halaman 13 lanjut ya di halaman 13 juga di sana ada kolom ya isilah tabel berikut dengan nama hewan ya nama hewan disana ada nama disana ada nama hewan ya kemudian di kolom pertama ada nama maluk maluk hidup kemudian di kolom kedua berkembang biak melahirkan dan bertelur ya nama maluk hidup yang melahirkan atau yang bertelur apa contohnya contoh maluk hidup ya nama maluk hidup ya nama maluk hidup sapi ya contohnya saya kasih contoh satu ya nama maluk hidup satu sapi ya kemudian cara berkembang biak dengan cara apa ya pilih melahirkan ke atau bertelur ya misalnya sapi melahirkan melahirkan tingkat di conteng oke anak solis kemudian lanjut di halaman 4 14 di halaman 4 14 nah di halaman 14 di penubasan pertama kolom pertama kolom pertama disana pertanyaannya apakah tumbuhan memerlukan memerlukan makanan jelas anak solis yang usaha tumbuhan itu memerlukan makanan kalau tidak memerlukan makanan yang otomatis tumbuhan itu akan mati tidak bisa tumbuh atau tidak bisa berkembang sama dengan manusia contohnya usaha kalau usaha makan otomatis usaha akan lemas ya lemas kemudian mudah sakit ya sama seperti tumbuhan juga perlu makanan ya atau asupan kemudian apa makanan apa makanan untuk tumbuhan ada yang tahu nggak apa makanan untuk tumbuhan nah selain tumbuhan itu memerlukan makanan ada makanan juga untuk tumbuhan apa yang bisa kalau bisa usaha contohkan ya salah satu makanan untuk tumbuhan itu ayo apa A air kalau tumbuhan tidak memerlukan air atau tidak dikasih air untuk kita tidak menyiraminya otomatis tumbuhan itu akan mati tidak bisa berkembang anak selesai 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 hari hari semoga semoga semangat dan ceria jangan lupa tersenyum ya oke usah akan lanjutkan pembelajarannya masih di pembelajaran kedua anak ya nah usah akan lanjutkan di halaman di halaman sampai halaman sampai halaman 21 ya oke siap anak selesai selesai jangan lupa sebelum belajar bersiapkan buku tematiknya ya dan alat tulisnya seperti pensil atau pen anak selesai ya oke yang terpenting sebelum belajar jangan lupa baca doa berdoa biar belajarnya lancar oke baiklah anak selesai usah usah kita akan lanjutkan buka bukunya halaman sebelas nah di halaman sebelas ada dua kolom nah di dalam kolom pertama itu ada penugasan ya katakan ada penugasan kolom pertama dan kolom kedua ya nah perhatikan gambar yang ada di bawah bagaimana cara berkembang berkembang makhluk seperti manusia dan hewan atau binatang ya dari bayi hingga dia menjadi besar kemudian juga sejenis hewan ayam dari bertelur hingga menetas kemudian menjadi hewasa ya itu perkembangan manusia dan hewan di sana ada penugasan di halaman sebelas itu penugasannya jadi jadi nah apakah nama ala penapasan pada tumbuhan itu penawasan di kolom pertama ala penapasan pada tumbuhan yang yaitu rambut akar ya rambut akar rambut akar rambut akar itu rambut akar itu rambut akar itu fungsinya itu menghisap air ya menghisap air dan menghisap air dan menyalurkan kepada tumbuhan makanya tumbuhan itu bisa tinggi besar bisa subur karena ada namanya rambut akar rambut akar di dalam pohon tersebut jadi fungsinya rambut akar itu menghisap air dan menyalurkan kepada tumbuhan itu kolom pertama tugasnya ya saya sudah sudah contohkan satu tadi kemudian untuk kolom kedua di halaman sebelas tahu nggak anak ustad ustadz apa nama ala penapasan pada hewan selain tingsang tingsang pada ikan yuk apa yang bisa angkat tangan kalau yang bisa nanti saya kasih saya ibu untuk kasih hadiah sudah kasih contoh ya alat penapasan pada hewan selain insang pada ikan adalah satu disini sudah ambil contoh serangga ya serangga atau belalang atau belalang kupu-kupu lalat rayap ya serangga belalang kupu-kupu lalat dan rayap serangga belalang kupu-kupu lalat rayap menggunakan pengkarnya pengkarnya ini iya lupa sudah yang yang itu yang yang itu